Terima kasih telah menonton Abu Sayyaf itu di Filipina Yang ini Bukan Abu Sayyaf tapi Ada yang ingat? Hah? Orang ini pernah kuliah di Uwin Syarifidaya Tullah Jakarta Iya 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 Tidak sempat selesai Pernah kuliah disana Dan belakangan Setelah kepergian Dia ke Syria Dia dianggap sebagai salah satu tokoh penting Di dalam gerakan ini Dan lalu kemudian Banyak menyebarkan video-video Yang kemudian banyak Dilihat oleh berbagai kelompok Termasuk anak-anak muda Ini salah satu mesejenya Why are your brothers From Indonesia who have come to the Islamic State? Dia bilang Blah-blah-blah gitu Dia banyak mengajak Orang-orang Dan seperti yang kita tahu Beberapa Bulan yang lalu Ada berita di televisi Kalau orang-orang Indonesia Yang pergi ke Syria Untuk bergabung dengan ISIS itu Pada pulang Ada yang pernah ingat? Ingat ya? Ini nanti gambarnya Ini ada ibu-ibu yang diwawancara Dan ditampilkan juga di salah satu program talk show Kalau tidak salah di Kompas TV dengan Rosie Nanti kita akan sampai ke sana Tapi Yang ini saya katakan adalah bahwa Kelompok ekstremis ini Menghasilkan konten yang menarik Yang disampaikan melalui media masa Medsos Oleh individu yang karismatik Dengan pesan-pesan yang cukup efektif Sehingga pesan-pesannya itu mudah diterima Dan sampai Kepada kelompok sasaran Jadi Sebetulnya Ketika kita berbicara tentang kontra naratif Kanter naratif Kontra narasi Sebetulnya adalah Juga ingin mengkanter narasi-narasi Yang sudah lebih awal sebetulnya Disampaikan oleh mereka ini Baik disadari atau tidak Contohnya Ya kan Para Simpatisan Osama Bin Laden Itu bikin kaos kayak gini Ya kan Bikin kaos kayak gini Dan pernah waktu Pada masa-masa tertentu Ini menjadi hit Happening banget Kaos seperti ini Dipakai banyak orang Ya kan Dan lalu anak-anak lain Terpapar dengan pandangan yang seperti ini Lalu Mengidolakan Tokoh ini Tokoh seperti ini Anda bisa tebak gak Kira-kira ini foto Di mana ini foto ini Di mana Di Jogja Kok tau mbak Mbak Umi kok tau ya Oh ada tulisannya Ya pantesan aja Oke A young boy Looks up at a friend Wearing a t-shirt With an image Of Osama Bin Laden In the small village Of sumber Sumber Di Jogjanya di sumber Outside Jogjakarta Indonesia Ini salah satu foto Yang sempat direkam oleh Wartawan media asing Tentang fenomena Bagaimana Tokoh-tokoh ekstrimis Itu Sempat juga Menjadi idola Nah ini salah satu Yang lain-lain Nanti akan kita lihat juga Ada di Twitter Ada di Instagram Ada di Apa yang kemarin Sempat dihentikan Operasinya Telegram Oleh kementerian Kominfo Menggunakan Sesuatu yang sangat canggih Saya aja merasa Sampai sekarang Tidak seperti Teman-teman Indeks Kureta Khususnya Pak Direktur kita Yang sangat savvy Sangat jago Dengan media sosial Mas Lutfi Tapi kira-kira Mereka ini juga Punya keahlian Yang luar biasa Saya gak tau Bagaimana caranya Tapi kira-kira Simpatisannya itu Gemar sekali Menyampaikan itu Karena apa Karena tidak bisa Dengan leluasa Menyampaikan pesan-pesan Di tempat-tempat Yang biasa orang Menyampaikan pesan Keagamaan Masjid misalnya Iya kan Tentu saja Ada beberapa Lokasi pengajian Atau masjid Yang biasa Mengaruh Tapi Mayoritas kan Masjid-masjid kita Kalau bukan Masjid NU Ya masjid Muhammadiyah Kalau bukan Masjid Persis Kalau di Bandung Mungkin masjid Ahmadiyah Atau masjid Nahdlatul Waton Atau masjid Al-Khairat Atau masjid Al-Irshad Masjid apa aja Tapi Tidak kita dengar Ada masjid ISIS Misalnya Iya kan Agak ngeri juga Atau misalnya Masjid yang lain Iya kan Sehingga Mereka mau Tidak mau Menggunakan Medium-medium Sehingga mereka Tetap bisa Menyuarakan itu Teman-teman saya Di PPI Misalnya Melakukan penelitian Dua tahun lalu Tentang radio Bagaimana radio Digunakan oleh Kelompok-kelompok Konservatif Di Indonesia Untuk menyampaikan Pesan-pesan ini Saya tidak mengatakan Itu sebagai Kelompok ekstrim Atau apalagi Teroris Enggak Tapi Digunakan juga Ada kelompok-kelompok Yang konservatif Menyuarakan pandangan-pandangan mereka Karena Di ruang publik Yang terbuka Mereka tidak dapat Tempat yang layak Sebetulnya Yang besar Sehingga mereka menggunakan Mereka harus berpikir keras Bagaimana Sehingga Medsos Yang Kadang-kadang Ya kan Anonim Tidak perlu ketahuan Jati diri Yang sesungguhnya Ya Itu digunakan Sedemikian rumah Untuk menyampaikan ini Oke Selamat menikmati